Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya sahabatnya beriman Semua Allah senantias limpahkan rahmat dan hidayah kepada kita Amin Ternyata ada hal yang membuat kita malas beribadah Yang pertama kita mulai jarang beribadah Iman tidak hanya diyakin dengan hati Namun iman harus diucapkan dengan nisan dan dibuktikan dengan perbuatan Bukti kita beriman adalah tentunya dengan beribadah Karena dengan beribadah hal ini bisa membuat kita takut dalam berbuat dosa Dan iman bisa menjadi lebih kuat Dua, ditimpa musibah Setiap manusia pasti mengalami ujian Entah itu ringan, sedang, ataupun berat Tergantung seberapa kuat iman seseorang Ada yang imannya yang menjadi lemah ketika ditimpa musibah Karena bisa jadi itu membuatnya menjadi sulit Untuk mengambil keputusan dan membuatnya mengambil keputusan yang bisa melanggar aturan Padahal kita yakin dan percaya pada Allah Dan ingat, semua terjadi karena Allah Dan semua pasti akan teratasi jika kita yakin dan percaya pada Allah Karena setiap ujian pasti akan ada kenikmatan di akhirnya Tiga, salah memilih pergaulan ataupun teman Kenapa? Karena pergaulan sangat mempengaruhi kita Jika kita bergaul dengan orang yang rajin sholat Tentunya akan ada rasa tidak enak jika melihat saudara kita beribadah Namun kita diam saja Seperti halnya jika kita berteman dengan penjual parfum dan pandai besi Pasti kita akan terciprat baunya Empat, kurang bersyukur Kenapa? Karena terkadang kita selalu melihat orang yang lebih tinggi daripada kita Bukan orang yang di bawah kita Kita melihat orang yang lebih sempurna dari kita Bukan orang yang lebih buruk daripada kita Ingat, setiap detik adalah kebaikan Ingat, setiap detik adalah keajaiban Dan dibalik setiap nafas adalah rahmat yang tak terhingga Bersyukur adalah membuka pintu kebahagiaan sejati Jangan pernah lupa, di tengah hirup pikuk hidup ini Kita selalu memiliki alasan untuk bersyukur Bersyukur adalah anugerah terindah untuk diri kita sendiri Mari kita bersyukur, karena siap syukur kita Kita bisa menemukan keajaiban kehidupan yang tak terduga Bersyukur adalah anugerah terindah untuk diri kita